Pernyataan dari Presiden Joko Widow memang disampaikan sebelumnya bahwa memang pada hari Senin sebelumnya sudah memanggil dari perwakilan Duta Besar tentunya untuk menanggapi dari sebelumnya yang masih menjadi wacana dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kemudian akhirnya ditujukan langsung pernyataannya pada hari Rabu kemarin dan tentunya dari Presiden pun juga masih akan meminta dari perwakilan OKE yang ada di Jeddah untuk membantu juga proses konsolidasi lebih lanjut dan juga tentunya dari Menteri Luar Negeri yang saat ini berada di Banten untuk juga meminta bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang akan diambil tentunya untuk membuat agar keputusan yang mengejutkan banyak pihak terutama yang ada di dunia ini bisa lebih baik dan Indonesia bisa tentunya memiliki peran tertentu untuk bisa membuat agar langkah untuk mengomentari dari pernyataan Presiden Donald Trump tersebut bisa semakin mendapatkan jawaban lebih baik tentunya. Kita saksikan bersama kembali pernyataan dari Presiden Joko Widow yang sudah kami kutip tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Dan meminta Amerika Serikat Mempertimbangkan kembali Keputusan tersebut Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PPB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia Saya dan rakyat Indonesia Kita semuanya Tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina Dalam memperjuangkan kemerdekaan Dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam beberapa hari ini Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI Agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama Dan meminta PBB untuk segera bersidang Serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat Saya juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih